Inilah akibatnya jika melawan kodrat, bukan kodrat yang ini ya Oke, simak terus videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu kembali dengan saya Wahyusdiawan27 Oke teman-teman, disini ada firing dari DSX 150 Suzuki Ini saya semprot menggunakan DITON PREMIUM 9120 sebagai warna dasar sebanyak 3 lapis tipis-tipis teman-teman Kemudian setelah kering, saya lanjut menyemprotkan DITON PREMIUM 9124 silver teman-teman Semprot kurang lebih 1-2 lapis tipis-tipis dengan tiga waktu kurang lebih 10-15 menit perlapisnya sebagai warna dasar teman-teman Nah, inilah jadinya silvernya Setelah kering, lanjut ke penyemprotan DITON PREMIUM DB304 golden green Nah, kenapa tadi saya bilang melawan kodrat? Ya, karena warna bunglon ini dikomendalikan untuk memakai warna dasar hitam teman-teman Nah, kali ini saya mencobanya menggunakan warna dasar silver Apakah yang terjadi? Oke, simak terus sampai akhir ya teman-teman Oke, semprot banyak 3-4 lapis tipis-tipis Nah, ini kita tunggu sampai kering Kemudian nanti kita semprot dengan finishing clear gloss 9128 dari DITON PREMIUM teman-teman Clear gloss, gloss aktifator Semprot kurang lebih 3-4 lapis agar menghasilkan glowing yang maksimal ya teman-teman Mempron dengan beda waktu kurang lebih 10-15 menit per lapisnya Nah, inilah yang terjadi teman-teman Nah, kalau menurut saya jadi warna silvernya itu jadi agak kemerahan teman-teman Kalau tidak terkena cahaya Nah, kalau yang terkena cahaya itu ada lebih manis Jadi ada hijau, ada goldnya teman-teman Nah, kalau ini kan yang tidak melawan kodrat yang pakai warna dasar hitam Ini terlihat jelas banget Kalau yang di warna dasar silver, nah seperti ini Jadi silvernya itu kalau menurut saya lebih manis ya teman-teman Terkena partikel dari DT304 golden green ini Nah, oke Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang motornya silver Tapi tidak ingin silver yang silver standar Nah, cocok nih teman-teman Kalau kalian ingin mendapatkan produk-produk dari DT304 premium Kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini ya teman-teman Oke, sekian video kali ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you, bye-bye Terima kasih